Penedakan hukum dan nilai anti-korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Pertanyaan disinggung-faltori kan ada kebidakannya. Pertanyaan ini banyak pilihan yang terlibat korupsi. Jadi disinggung-faltori, kemandakan Bapak sendiri, apakah pemerintah itu? Iya, kita mudah serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini. Dan selalu saja menjadi tertubah dalam kejahatan. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai Bukit Ting. Kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau pendedakan hukum dan nilai anti-korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperbuat kemahiran sesuai jembat BPK. Kenapa? Untuk pemberantasan korupsi, ada langkah-langkah yang perlu diperkuas lagi? Ya, optikanya mesti diperkuas. Kepolisinya mesti diperkuas, kejahatannya mesti diperkuas. Dan beberapa performance hari ini sudah dibagusi. Jadi kalau kemudian satu tas korupsi dibokar, maka selalu ada dua. Pendekat hukumnya berprestasi, kemudian kurganya dicacing. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salam, oh tidak komitmen, oh integritas, enggak. Selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agen yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton